Hai 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 siapa rambut biru itu Nora wah biru 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 Nah kali ini aku dapat customer cewek yang katanya bosan dengan warna rambut itu itu aja Maksudnya bosan dengan warna brown dan gold gitu guys tapi si cewek ini takut salah pilih warna Nah karena dia nya takut Nora jadi aku skip deh tuh pilihan warna dengan unsur warna merah Akhirnya si customer aku menjatuhkan pilihannya pada warna biru Tapi dia nya gak mau terlalu biru ngejren gitu guys Nah karena rambut customer aku kali ini udah tumbuh lumayan panjang Jadi di bagian pangkal itu hitam gitu guys Tugas pertama aku kali ini adalah membricing rambut pangkal sampai mirip dengan warna rambut bagian ujung Nah di video ini kebetulan customer minta produk dari Inaura Jadi semua produk yang aku pakai di pewarnaan kali ini dari Inaura Kita siapin bridging powdernya Inaura dengan peroxide 20V atau 6% Kenapa aku pakai peroxide 20V atau 6% Karena aku maunya si bleaching tersebut bekerja merubah warna dengan berlahan-lahan guys Dengan pakai peroxide 20V aku punya waktu lebih panjang untuk meratakan bleaching di bagian-bagian rambut yang belum rata gitu guys Nah pada step tum bleaching-an ini aku sama sekali gak melakukan pendiaman ya guys Setelah beres aplikasi bleaching tadi yang terakhir di bagian samping kepala Ternyata rambut bleaching yang di bagian belakang itu udah berubah warna gitu guys Udah kelihatan ada bagian-bagian yang lebih gelap Jadi gak usah dijeda lagi langsung aja kita tambahin bleaching di bagian-bagian yang masih gelap tersebut Setelah warna menjadi mirip dan rata lanjut kita keramas dengan menggunakan sampo bye-bye orange dari Inaura Kita bagi rambut menjadi 4 bagian Lalu kita siapkan warna yang dipilih Customer pilih 2 warna yang berbeda yaitu screen dorado 7B dan electric blue untuk kombinasi Kita siapkan screen dorado 7B dengan campuran peroxide 30V atau 9% Dengan perbandingan 1 banding 2 Nah formula cream pewarna yang ini akan kita pakai khusus untuk bagian akar saja Jadi kita aplikasi di bagian akar bagian yang gak kena bleaching ya guys Setelah beres aplikasi di bagian akar Lanjut kita bikin lagi formula cream pewarna untuk kita aplikasikan di bagian tengah ke ujung Kita bikin dengan warna yang sama yaitu screen dorado 7B Tapi formula yang kedua ini campuran peroxidenya kita turunkan Kalau tadi pertama kita pakai peroxide yang 30V atau 9% Nah sekarang kita pakai yang 20V atau 6% guys Dan satu lagi pilihan warna yang kombinasinya tadi yaitu warna electric blue sesuai pilihan customer Electric blue ini tanpa campuran peroxide ya guys Karena memang produk yang satu ini gak perlu campuran peroxide guys Nah guys disini aku juga pengen ngasih tau sama kalian sahabat otodiers Inora Expression ini adalah pewarna rambut semi permanen yang sangat-sangat wajib ada di rak obat-obatan salon kalian guys Karena apa? Karena pewarna semi permanen dari Inora yang satu ini sangat-sangat pigmented Warnanya nempel banget dan cerah banget guys Buktinya di video ini aku berani aplikasi warna biru pada warna dasar rambut hanya di level 7-8 guys Ya kalian pasti tau lah ya Biasanya warna biru gak bisa masuk di rambut dengan warna dasar level 7-8 Kebanyakan rata-rata pewarna biru itu untuk warna dasar 7-8 itu akan melenceng hasil warnanya gitu guys Jadi kayak kehijauan Bahkan ada juga yang malah jadi hitam kan guys Aduh di level 9 ke atas gitu kan Tapi Inora Expression ini di rambut dengan warna dasar level 7-8 pun hasilnya akan tetap biru Nyata banget birunya guys Ya hanya sedikit daft gitu deh guys Nah kalau kita pengen birunya cerah ngejreng gitu Tinggal kita naikin aja level bleachingnya ke level 9 ke atas Jadi dengan satu pewarna pun kita tetap bisa berkreasi Keren kan guys? Nah satu lagi guys Inora Expression ini warnanya gak akan meluber loh guys Jadi meskipun pada saat aplikasi dengan dua warna berbeda seperti di video Dan posisi rambut saling timpa gini Tanpa alas, tanpa dinding pemisah diantara kita Hasilnya akan tetap rapi guys Tetap pada jalurnya masing-masing Kalian gak usah takut warnanya jadi membal Lalu menghasilkan pewarnaan yang absurd Kayak lukisan abstrak gitu Gak akan guys Gak bakalan Apalagi takut warnanya putas geramas Buang jauh-jauh deh pikiran itu Itu gak bakalan terjadi guys Nah hasil pewarnaan aku kali ini Gimana guys? Kalian harus coba deh Nah untuk teman-teman Otto Dears Yang udah pake pewarna semi-permanen Inora Expression ini Coba dong sharing-sharing di komentar Aku tunggu sharing-sharingnya ya Selamat menikmati